Sepanjang tahun 2023, pemerintah telah mengkonversi 145 unit motor BBM menjadi motor listrik dengan subsidi yang telah disalurkan sebesar 1,4 miliar rupiah. Pemerintah menarikkan subsidi konversi motor listrik untuk tahun anggaran 2024 dipatok sebanyak 150 ribu motor listrik. Kementerian SD mencatat realisasi program konversi motor listrik sepanjang tahun 2023 jauh dari target yang diharapkan. Realisasi konversi motor listrik baru mencapai 181 unit dari target 50 ribu unit yang diharapkan. Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan Jisman P. Huta Julu mengungkapkan dari 181 unit pemerintah telah mengkonversi 145 unit motor BBM menjadi motor listrik dengan nilai bantuan pemerintah yang telah disalurkan sebesar 1,4 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 8 unit menerima bantuan sebesar 7 juta rupiah dan sisanya mendapat bantuan 10 juta rupiah. Sementara 36 unit masih dalam tahap permohonan uji layak pengajuan sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe. Pemerintah telah memperbaiki regulasi terkait dengan program konversi motor listrik akhir tahun lalu. Lewat revisi tersebut, insentif yang diberikan pemerintah otomu konversi 1 unit kendaraan saat ini menjadi 10 juta rupiah per unit. Dari sebelumnya dipatok 7 juta rupiah per unit. Jadi sudah ada permohonan 181 ya, permohonan selesai ya, dikonversi ya. Nah 145 permohonan ini telah menerima bantuan pemerintah dengan total 1,4 miliar rupiah, itu 10 juta ya. 8 unit menerima bantuan sebesar 7 juta, 137 unit menerima bantuan 10 juta sesuai dengan permohonan tadi yang terakhir ya. Kemudian 36 permohonan masih dalam proses uji layak dalam pengajuan SUT-SRUT tahun 2024 ya terkait dengan seperti perubahan SNK. Subsidi konversi motor listrik untuk tahun anggaran 2023 ditentukan paling banyak untuk 50 ribu unit sepeda motor listrik. Dan tahun anggaran 2024 dipatok sebanyak 150 ribu motor listrik. Lewat target konversi tahun ini, pemerintah dapat menghemat devisa sampai 10 juta dolar Amerika atau setara 149,04 miliar rupiah. Salah satunya diperoleh dengan asumsi potensi pengurangan impor BBM sebesar 20 ribu kiloliter nantinya. Jakarta Tim Liputan, Adekster. Terima kasih telah menonton!